Intro Loh Sharon kok sendirian disini? Teman-temannya lagi main di lapangan, main galasin tau sayang? Iya mis, aku maunya main petak umpah, aku... Kenapa kamu mau main petak umpah sayang? Karena kan petak umpah lebih seru, aku udah ajak mereka main, tapi gak mau, mereka maunya main galasin. Mereka gak mau main petak umpah sama kamu jadinya? Oh iya sayang, bener ya petak umpah lebih seru ya buat Sharon? Iya petak umpah lebih seru kok. Iya, tapi kadang-kadang itu juga belum tentu sama kayak mereka sayang. Jadi dalam kehidupan ini nanti Sharon bakal lebih banyak ketemu pendapat-pendapat yang beda sama Sharon. Tau gak Tuhan Yesus itu sayang semua orang, Tuhan Yesus itu menghargai dan menghormati pendapat-pendapat orang lain sayang. Itu kasih Yesus. Oh gitu ya Miss, Sharon mau menghargai dan menghormati pendapat mereka. Sharon mau menyayangi teman-temanku. Jadi Sharon mau belajar menghormati dan menghargai teman-teman? Iya. Iya, bukan Sharon aja yang akan belajar menghormati dan menghargai teman-temannya hari ini. Kita akan belajar bersama dengan teman-teman semua dalam program Anak Metzbah Cilik. Menyembah Allah dalam cerita dan musik. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Alkitab memberitahu kita tentang dua bersaudara Yang satu cemburu dengan yang lain Dan hal mengerikan terjadi Setelah mereka meninggalkan Taman Eden Adam dan Hawa memiliki dua anak laki-laki Kain dan Habel Kain menjadi petani Habel menjadi pengembala Tiap hari, Kain bekerja di ladangnya Sementara Habel mengembalakan dombanya Habel mencintai Tuhan Dia ingin melakukan hal-hal yang Tuhan minta darinya Dia suka membawa hadiah kepada Tuhan Dan dia suka menyembah Tuhan Kain berbeda dari saudaranya Dia tidak mau melakukan apa yang Tuhan inginkan Dia ingin melakukan urusannya sendiri Kain tidak mau memikirkan apa yang terjadi pada orang tua mereka Kamu ingat apa yang terjadi? Tuhan memberitahu Adam dan Hawa bahwa mereka bisa memakan apa saja yang ada di taman Kecuali satu Jika mereka makan dari pohon itu, mereka akan mati Tetapi Adam dan Hawa mendengarkan setan Dan memakan buah dari pohon itu Mereka tidak langsung mati Tetapi mereka harus meninggalkan rumah mereka yang indah Tuhan memberitahu mereka tentang rencananya untuk mengirim putranya mati bagi mereka Tapi itu akan menjadi beberapa waktu sebelum Yesus datang ke bumi Jadi Tuhan menemukan cara untuk menunjukkan kepada Adam dan Hawa apa artinya mati Setelah Adam dan Hawa berdosa Tuhan menciptakan pakaian dengan kulit binatang Dan saat mereka melihat bunga-bunga itu mati Dan daun jatuh dari pohon Mereka mulai mengerti sedikit tentang kematian Kemudian Tuhan menunjukkan kepada Adam Cara membuat mesbah dari batu Dia menunjukkan kepadanya cara mengambil domba yang sempurna dari kawanannya Dan diletakkan di atas mesbah Adam harus menyembeli anak domba itu Dan mempersembahkannya sebagai korban Mengorbankan hewan adalah cara bagi Adam dan Hawa Untuk mengatakan bahwa mereka menyesali dosa mereka Itu juga merupakan cara untuk menunjukkan bahwa mereka mempercayai janji tersebut Bahwa Yesus akan datang Pengorbanan ini mengingatkan Adam dan Hawa akan hal itu Yesus akan mati untuk dosa-dosa mereka Adam dan Hawa merasa tidak enak ketika mereka memahami ini Ketika mereka cukup umur Kain dan Abel juga belajar mengorbankan hewan untuk ibadah mereka Abel mempercayai Tuhan bahwa Yesus akan mati untuknya Dia ingin Tuhan tahu bahwa dia mempercayai janjinya Untuk mengirim seorang penyelamat Jadi dia membangun sebuah mesbah Dan mengorbankan seekor anak domba dari kawanan Tuhan menerima persembahannya Dan mengirim api dari surga untuk membakarnya Kain tahu mereka harus mempersembahkan korban kepada Tuhan Tapi ketika tiba waktunya Untuk berkorban dia tidak melakukan dengan cara Tuhan Dia membangun mesbah seperti yang dilakukan Habel Tetapi dia meletakkan buah-buahan dan sayur yang dia tanam di atas altar Bukannya anak domba yang Tuhan minta untuk dia gunakan Tuhan tidak menerima persembahan kain Dia tidak mengirim api dari surga untuk membakarnya Habel mencoba memberitahu kain untuk melakukan apa yang Tuhan kata Tetapi kain keras kepala Dia marah kepada Tuhan karena tidak menerima persembahannya Dia juga marah kepada Habel Dia sangat marah sehingga dia membunuh saudaranya Tuhan mengusir kain dari keluarganya Andai saja kain melakukan apa yang Tuhan minta Kalau saja dia tidak cemburu dan marah Andai saja dia seorang pembawa dam Tidakkah kamu senang Kamu tidak harus menyembeli seorang domba untuk ibadah kamu Tidakkah kamu senang bahwa Yesus datang dan mati Dan menyelamatkan kamu Kain adalah seorang petani dan habel menjadi gemela kambing bomba Mereka mempersembahkan korban bagi Tuhan Tapi kain dan persembahannya ditolak Tuhan Lalu hati kain menjadi sangat panas Dan lukanya murah Ia memukul adiknya lalu membunuh dia Tuhan bertanya dimana habel adikmu itu Aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku Tuhan Yesus telah memberi beladan Untuk mengasihi sesama manusia Jangan membenci, menyendam, atau iri hati Marilah saling mengasihi, menghargai, menghormati Karena akulah penjaga adikku Halo sahabat silik di rumah Kembali lagi di program Anak Mes Bacilik Bersama Miss Deva dan Helen Dan juga Grasiela Nah Miss mau tanya Kira-kira siapa saja yang harus kita hormati di kehidupan kita Orang tua, guru Nah kira-kira teman-teman boleh gak kita hormati Boleh Oke Miss mau tanya lagi nih Bagaimana cara kita menghormati dan menghargai sesama kita Saling menyayangi Saling menyayangi Mendengarkan jika orang berkata Betul, lalu ada lagi Saling menghormati Saling menghormati Kalau gitu sekarang kita akan membuat respect card atau kartu ucapan untuk saling menghargai dan menghormati Bahan-teman Bahan-bahannya sudah ada di sini Ada beberapa potongan-potongan karton yang telah disediakan Seperti ini Lalu ada juga potongan karton yang lebih panjang dan sudah digarisi di sini Serta satu potongan kecil sebagai ikat pinggangnya Nah kita mulai aja ya Felin dan Graciela boleh tulis di potongan-potongan ini Hal-hal yang harus kita lakukan untuk menghormati dan menghargai sesama Dimulai dengan kata aku akan Oke Miss Oke mari kita buat Contohnya Aku akan mendengarkanmu Wow Felin sudah jadi Aku akan meminta maaf jika aku berbuat salah Sangat bagus Bagaimana dengan Felin? Aku akan selalu menghormatimu Nah ini ada juga Aku akan berterima kasih jika meminta pertolongan Nah jika sudah ada tulisannya Sudah dilengkapi semua Sekarang kita mulai dari potongan yang panjang ini Sudah ada garisnya yang disediakan Nah kita akan melipat ini Jadi di garisnya ini kita akan lipat ke atas Ke atas seperti ini Setelah dilipat nanti dia akan membentuk seperti ini Lalu seperti ini kita lipat lagi di yang satunya Nah kita sama-sama ya Kita lipat garis yang telah disediakan ke atas Ya betul Ya Lipat semua garis yang telah disediakan ke atas Sehingga membentuk persegi panjang seperti ini Usahakan melipatnya dengan rapi Supaya hasilnya akan lebih bagus Ya betul Nanti contohnya akan seperti ini ya Sahabat-sahabat cilik di rumah Nanti kita bisa tarik Lalu kita akan melihat Kata-kata cara menghargai Atau bagaimana kita menghormati sesama kita Sudah selesai Baik kalau seperti itu Kita tempelkan Kertas-kertas yang sudah kita tulis seperti ini Di tiap lipatan yang sudah kita buat Ya betul Kita lipat Kita tempel Menggunakan lem Nah lalu kita tempel Seperti ini Lalu selanjutnya Di atasnya Lalu di atasnya Ditempel lagi Coba kita tempel dulu Kita tempel Nah nanti dia akan membentuk Seperti ini Ada beberapa tulisan-tulisannya Nah ini Felin Masih satu lagi Kira-kira apa Aku akan Aku akan Menyayangimu Nah kalau sudah seperti ini Saatnya kita lipat Kita lipat Boleh dilipat 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 seperti ini Lalu kita Tempelkan potongan terakhir Atau ikat pinggangnya itu Di bagian belakangnya Ya di bagian belakang sininya Ini Ini punya gresela Nah seperti ini Lalu kita tempel Yang akan dilem adalah Bagian depannya Seperti ini ya Supaya dapat Ditarik Baik sudah selesai Nah ini punya Felin untuk gresela Dan ini Punya gresela Untuk felin Kita sama-sama tarik ya Supaya bisa terbuka tulisannya Dan boleh disebutkan juga Isinya apa Ya betul Betul Nah Jadi Sobat silik di rumah Kartu ini berfungsi Supaya kita selalu ingat Bagaimana cara Menghormati dan menghargai Sesama kita Baiklah Kalau seperti itu Terima kasih Tuhan memberkati Dadah Setan jadikan hatiku gelap Yesus Yesus jadikan suci Segenap Ku harus berdoa Setiap hari Bila setan goda ku kata Tidak Setan jadikan hatiku gelap Yesus jadikan selalu Yesus jadikan selalu Setan tiada tempat Yesus juru selamat Yang sucikan hatiku Aku senang dan girang selalu Yesus sudah angkat beban ku Sepanjang hari nyanyilah aku Yesus sudah angkat beban ku Yesus sudah angkat beban ku Dulu hatiku berat karena dosa Sekarang gantinya Yesus beri damainya Aku senang dan girang selalu Yesus sudah angkat beban ku I'm so happy And here's the reason why Jesus took my burden all away Now I'm singing As the days go by Jesus took my burden all away Once my heart was happy Once my heart was happy With a lot of sin Jesus took the Lord And give me peace within I'm so happy And here's the reason why Jesus took my burden all away Setan tiada tempat, Yesus juru selamat Yang sucikan hatiku Yang sucikan hatiku Setan goda, ku kata Tidak Aku duluan, aku, 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 aku yang duluan disuruh Tuh kan, kamu begitu Eh, Lala dengan Dino kenapa bertengkar? Miss, aku disuruh menghafal-hafalan duluan Tapi kenapa dia yang maju dan dorong-dorong aku? Tapi kan aku juga mau, emang kamu aja? Nah, sekarang dengarkan Anak-anak, Bible tips kita kali ini adalah Menghormati sesama Nah, begitu doa menghormati Yuk, coba dengarkan ya Miss Mary mau jelaskan Apa itu arti menghormati? Nah, menghormati sesama sangat penting Ya, kenapa? Karena kita hidup bersama-sama dengan orang lain Jadi, seperti tadi Salah satunya adalah bagaimana menjadi sopan dan menghormati Miss Mary mau bagi ada lima tips menghormati sesama kita Yang satu adalah mengucapkan maaf Nah, kalau misalnya temannya ada yang salah Ya, tadi kayak tadi nih Lala dan Dino dorong-dorongan satu sama lain Coba untuk menghormati kalian boleh saling minta maaf Coba Lala Coba Lala, tangannya diulurkan sama Dino atau dipeluk juga boleh? Oh, aku minta maaf ya Dino Ya Lala, aku juga minta maaf Nah, seperti itu adalah menghormati sesama Lalu yang kedua apalagi ya Ada yang kedua adalah permisi Nah, misalnya nih Miss Mary lagi berbicara Tiba-tiba Dino mau bicara dengan Miss Mary Lalu Dino bilang Miss, 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 Miss Wah, tidak menghormati Bagaimana yang benar? Aku tahu Miss Mary Ya, bagaimana? Harus bilang permisi Miss Mary aku mau bicara Pintar sekali Lala Seperti itu yang tips kedua adalah permisi aku mau bicara Ya, lalu yang ketiga adalah may I May I itu adalah izin misalnya Nah, kalian ingin keluar atau ingin meminjam barang seseorang nih Kalian harus permisi Bilangnya, izin dulu ya Izin dengan misalnya kamu mau pinjam-punjam Dino Dino bilang Dino, aku boleh izin pinjam pinsil kamu? Ya, boleh Nah, itu namanya permisi atau izin dulu untuk mengambil Atau meminjam barang orang lain Yang keempat adalah kita minta tolong Atau please Itu sopan menghormati orang lain Misalnya kalau kalian mau barangnya ada yang jatuh Eh, ambil dong, ambil dong Tidak boleh seperti itu Harus sopan karena kita menghormati orang lain Bilangnya, siapa yang tahu? Aku tahu Ya, coba bilang Lala, tolong ambilkan pinsilku dong Nah, seperti itu Dino Kamu hebat sekali Dino keren ya anak-anak Ya, nah yang terakhir adalah Mengucapkan terima kasih atau thank you Ini adalah magic word Ya, magic word To say thank you to everyone Misalnya Lala sudah dapat sesuatu dari Dino Dapat kue Wah, Dino baik Lalu Lala harus mengucapkan apa Lala? Terima kasih Nah, bilang terima kasih Kalau seseorang mengatakan terima kasih Bilang apa ya Dino? Aku bilang sama-sama Atau terima kasih kembali Nah, seperti itu Jadi, ya Bible tips kita hari ini adalah Menghormati sesama Anak-anak bisa melakukannya di rumah Seperti Dino dan Lala hari ini Mereka sudah mempraktikkan ya Dadah Yuk, bilang bersama teman-teman ya Bye Gisil, Gisil punya saudara enggak? Punya adik Sering berantem di rumah enggak? Sering Biasanya berantem kenapa? Berantem karena Selalu digangguin Jus, punya saudara enggak di rumah? Kakak atau adik? Punya Kamu punyanya kakak atau adik? Kakak sama adik Sering berantem enggak sih di rumah? Sering Biasanya berantem karena apa ya? Karena adik sama kakak buat masalah Biasanya masalah ini paling sering apa sih? Pas mau pulang sekolah Pas Jokton buka dasi Palingan ditendangin Diko punya saudara enggak? Punya Punya kakak atau punya adik? Punya dua kakak Oh, dua kakak Biasanya Diko sering berantem enggak sih sama kakaknya? Kadang-kadang Oh, kadang-kadang Berantemnya biasanya karena apa? Ya, kayak gara-gara hal kecil-kecil gitu lah Boleh enggak Diko ceritain hal-hal kecil itu apa? Ya, pokoknya pas kayak Ya, pas Kayak ada masalah gitu lah Terus pas Biasanya gitu-gitu Terus Kayak ribu-ribu Tapi cuma kayak Biasa doang 'll see you next time Tadeaku Sub indo by broth3rmax Terima kasih.